Sementara itu warga Gampung Desa Kawu, Kejabatan Pujud, Lembo Tegah mengeluhkan kondisi jalan tandi yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Aspirasi perbaikan jalan sepanjang 1,5 km tersebut disampaikan warga Gampung secara langsung kepada anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi, ketika menggelar reses di tempat tersebut. Anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi Rabu Siang melakukan serap aspirasi atau reses di Dusun Gampung Desa Kawu, Kejabatan Pujud, Kabupaten, Lembo Tengah. Dengan mengikuti protokol COVID-19, politisi PDIP ini melakukan dialog langsung dengan warga Gampung yang diwakili oleh sejumlah tokoh agama, masyarakat, dan tokoh pemuda. Ruslan menyampaikan bahwa reses adalah kewajiban anggota DPRD NTB untuk turun dan menemui konstituen dalam menyerap aspirasi. Selain itu, dalam reses kali ini, Ruslan juga menyerahkan sejumlah bantuan yang bersumber dari dana aspirasi yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Bantuan-bantuan tersebut berupa material untuk pembangunan masjid dan pembuatan sumur bor. Sementara itu, dalam kesempatan ini, warga Gampung menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan tani yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Kepala Dusun Gampung, Haji Mohamin Ali, mengatakan jalan tani sepanjang 1,5 km tersebut, kondisinya rusak parah dan banyak berlubang. Sementara jalan tersebut merupakan jalan tani terbesar dan teramai yang dilalui oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap ada perhatian dari pemerintah termasuk dari anggota legislatif. Kalau masalah jalan ini kan, jalan ini kan termasuk jalan petani yang paling besar. Sepatutnya, kita prioritaskan penghasilan masyarakat melalui jalan ini. Kondisinya seperti apa dia Pak Gadus? Banyak tempatnya yang besar. Ada juga kita hanya buat-buat dengan tenang biasa saja. Sebesar 4 meter, panjangnya sekitar 1 kg lebih lah. Itu masih jelek sangat. Padahal itu rame dilewati ya semua warga ya? Rame. Sementara itu mendengarkan keluhan warga gampung Ruslan Turmuzi langsung respon dengan berjanji akan segera mengusulkan perbaikan jalan tani tersebut. Ia berharap jalan tersebut bisa segera diperbaiki dan bisa dilalui oleh masyarakat. Dedy Sufiandi, Lombok TV, Lombok Tengah.